Mari kita bangkit berdiri Mari kita belajar Di siap hari ini Mari kita kembali kepalah Dan kita menemukan Pemengkuan dengan Rasul kita di pagi hari ini Aku percaya kepada Allah Bapak yang menguasakanlah kita bunyi Dan kepada Yesus Kristus Anak daya yang bunggal Yang dikandung daripada Orang Kudus lahir dari anak darah Maria Yang menerita sesama Menibuah pemerintahan Disalirkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan Pada hari yang ketiga Pada hari yang ketiga Pula dari antara orang mati Pada hari yang ketiga Pula dari antara orang mati Naik keseluruhan hidup di sebelah tangan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan amm Persekutuan orang Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal Tuhan kami bersyukur Di hari ini Tuhan Bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa Kami datang dan mengaku dan percaya di hadapan engkau Allah yang kudus Bahwa tanpa anugerahmu Maka kami tidak ada apa-apanya Tuhan Dan biarlah genaplah pernyataan Tuhan dalam Masmur 121 ayat 1 dan 2 Bahwa dari manakah datangnya pertolongan kami Bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini Terima kasih Tuhan Kami boleh hadir di tempat ini datang dengan kesehatan yang baik Dan kami menyaksikan bahwa betapa Tuhan berkarya dalam kehidupan kami hari ini Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di hari-hari minggu kemarin yang sudah kami lalui Tuhan kami mau berkata bahwa engkau baik Tuhan bawasan selamanya kesetiamu dalam kehidupan kami Hari ini Tuhan kami datang dengan berbagai persoalan dan kerinduan hidup Kerinduan hidup kami datang dan beribadah kepada Allah yang hidup Tuhan terima kasih Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Allah bekerja dalam segala hal untuk menatangkan kebaikan bagi kami Tuhan di tengah-tengah berbagai peneritaan dan persoalan hidup yang kami hadapi Engkau mendidik dan mengajar kami untuk bertumbuh dalam kasih karunyamu Tuhan Dan hari ini biarlah firmanmu meneduhkan kami Firmanmu memberikan kekuatan kepada kami Terlebih kami percaya Roma 10 ayat 17 yang berkata Bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus Biarlah kami dikuatkan, biarlah kami dihiburkan Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan Yang tiada dua, yang tiada banding Tuhan, firman yang menguatkan kami, firman yang menghiburkan kami yang adalah suara Tuhan Di dalam nama Tuhan, kami berdoa supaya roh kudus memberikan pemahaman dan pembayuan dan illumination bagi setiap kami Baya kami dapat memahami apa yang kami baca lalu kami mempraktekkan dalam kehidupan kami Supaya genabul firman Tuhan yang berkata bahwa berbagialah orang yang membangun di atas batu karang yang teguh yaitu Kristus Yang mendengarkan dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan Kami berdoa dan memencar syukur untuk hari ini Untuk apa yang Allah tritunggal, Bapak, Putra dan Rungudu sudah kerjakan bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap melakukan pembacaan hari ini Haleluya, yang siap diberkata sama-sama berkata Amin Kita menaikkan syukur kepada Tuhan Karena hari ini kita sudah berada di minggu ketiga bulan November Penyertaan dan perlindungan Tuhan tiada henti bagi setiap kita Providenianya berlaku bagi setiap Bapak Ibu dan anak-anak Sehingga hari ini kita boleh ada di tempat ini bersama-sama beribadah Menaikkan pujian, hormat dan syukur kepada Tuhan Menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Yesus Yesus hari ini kita membaca di dalam kitab kisah para rasul yang adalah salah satu kitab sejarah Dalam 27 kitab perjadian baru Jadi kitab sejarah Mari sama-sama kita baca dari pasal yang ke-13 Satu ayat saja Yaitu ayat yang ke-36 Yang sudah dapat boleh berkata Amin Kita baca atau boleh lihat di slide Oh HP ya Di overhead Oke kita baca sama-sama Dan melakukan kehendak Allah pada sahabatnya Lalu dia makan dan diberikan ke samping dan bayangnya Dan dia memang diserahkan kepada kebijakan Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkati oleh Tuhan Yesus dan anak-anak yang berbahagia di hari ini Ada beberapa poin penting yang akan kita betik Yang akan kita belajar daripada kitab kisah para rasul ini Yang pertama Bapak Ibu lihat disitu Sebab Daud melakukan kehendak Allah Daud melakukan kehendak Allah Daud the willingness of price of God Kehendak Allah menjadi sebuah tema umum sepanjang saman Perhatikan dengan baik Jadi cuma satu kehendak Allah atas kehidupan manusia Yaitu melakukan ke-kehendaknya Cuma ada dua kehendak dalam dunia ini ketika kita hidup Anda melakukan keinginan Anda Yaitu sarkos Antropos atau keinginan roh Yaitu keinginan Allah Manusia kita terdiri dari Dua Yang pertama manusia sarkos Neumatikos Sarkos antropos Yang kedua sarkos Neumatikos manusia roh Tema utama daripada seluruh Alkitab ini adalah bagaimana manusia dikembalikan kepada rancangan semula Dalam perjanjian baru Kristus mengajar kita Rasul-rasul mengajar kita untuk melakukan kehendak Allah Kehendak Allah tidak ada keinginan yang lain Mengapa harus kehendak Allah? Karena Tuhan Kristus itu adalah Majikan dan Tuhan kita Tapi Ibu perhatikan dengan baik Dalam kotba Dalam pernyataan ini Di Antioquia dan Pisidiai Paulus menyampaikan kebenaran yang luar biasa Paulus mengutip Tentang kehidupan daripada Daud Kehidupan daripada Daud Mencontohkan pada apa yang disampaikan oleh Paulus Dia berkata Sebab Daud melakukan kehendak Allah Pada zamannya Perhatikan disini Daud menjadi gambaran Daud menjadi tipologi manusia Yang dekat dengan Allah Pribadi yang dekat dengan Allah Daud punya keintiman dengan Tuhan Relasi yang dalam sekali Menentuh Orang yang memiliki relasi yang dalam dengan Allah Orang yang memiliki persentuan dengan Allah Orang yang memiliki intimasi Itu akan mudah Memahami kehendak Allah Memahami kemauan Allah Itu perhatikan dengan baik Karena itu tadi saya berkata bahwa ada dua jenis manusia Manusia yang pertama adalah manusia Sarkos Antropos Manusia yang hidup dalam kedakinya Galatia berkata pasal yang 25 jelas Bahwa rupa-rupa manusia nanti kecemaran hawa nafsu Keserakaan iri hati dan kesembungan itu menjadi nyata Tetapi jika roh kudus itu mengurapi kita Roh kudus itu berkarya dalam kita Lalu dengan mudah kita akan mengikuti karya roh kudusnya Itu penurutan kepada kehendak Allah Sedangkan amin Bapaknya perhatikan disini Ayat ini berkata Daud melakukan kehendak Allah Dalam Galatia dan dalam Roma pasal yang 8 ayat 14 Orang yang dipimpin oleh roh Allah Is the sons of God Adalah anak Anak Allah perhatikan Kata dipimpin Artinya agon Dari akar kata agoni Artinya agon dari akar kata aku Bapak Ibu perhatikan disitu Artinya intense conflict Konflik berkependang All of us since we believe to Christ Since we try to do the witness of God Ada gap Ada barrier Ada tantangan bagi kita Karena manusia terbiasa dalam daging Terbiasa dalam dosa Jangankan mengorbankan nyawa Mengorbankan keinginan-keinginan pribadi Yang bernama dengan kendak Allah Itu sangat sukar bagi kita Amin Karena manusia terbiasa Apalagi dia terbiasa dengan habit Habitnya dia yang tidak memuliakan Kebiasaan-kebiasaan Yang tidak memuliakan Allah Keterbergantungan Lihat Ulang sekolah Hari Jumat Belum sampai ganti bagian Sudah Bapak si A minta HP Bapak si A minta HP Bapak si A minta HP Kalau mau minta Minta sendiri Tidak usah suruh orang lain Minta Iya kan Keberhentikan Lihat disitu Sehingga ada pertentangan disitu Untuk melakukan kendak Allah Intense conflict Konflik itu harus kita menangkan setiap hari Yang kedua Disebut Agu artinya Intense conflict Antara manusia yakin dan manusia roh Kalau manusia roh itu kuat Mengapa manusia roh harus kuat? Manusia roh itu kuat Karena memiliki Pembacaan Alkitab yang teratur Relasi dengan Allah yang teratur Hubungan pribadi dengan Allah yang teratur Kemauan untuk berubah Roma berkata bahwa berubah Allah oleh pembaruan budi Supaya kamu dapat mengerti dan memahami kendak Allah Nah lihat disitu Karena itu Bapak Ibu disitu Daud melakukan kendak Allah Ciri orang yang melakukan kendak Allah adalah Submission And obey Daud memiliki ketaatan kepada orang tua Jadi singkat cerita Daud mengembalakan Just two of three Ship And flock Sebuah kelompok Hewan yang kecil Orang Bali bilang Pengang Pengangon Dua sampai tiga Yang berdomba Tapi Daud memiliki ketaatan Yang luar biasa Submission yang luar biasa Under his final authority Dalam shipnya Dia mengerjakan saja Tetapi yang terjadi disitu adalah Daud adalah seorang yang menyembah Tuhan Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Orang yang bergaul dengan Tuhan Disitu Orang yang bergaul dengan Tuhan Orang yang memiliki keintiman dengan Allah Orang yang suka menyembah Tuhan Maka dengan mudah Tuhan menyatakan kehendak maksud dan tujuan Isi hati Allah Amen Tiba Anda tiba-tiba Tidak bergaul dengan seseorang Baru kenal Atau baru ketemu Lalu Anda menyampaikan maksud Isi hati Anda Kan menjadi sesuatu yang Tidak lasing Tidak biasa Anda akan ditolak Tapi Daud berbeda It's a different person Pribadi yang berbeda Daud melakukan gendak Allah Pada zamannya dia Perhatikan disitu Di orang yang bergaul inti dengan Allah Orang yang suka menyembah Orang yang bergaul karir dengan firman Yang melakukan pembacaan-pembacaan Alkitab Prodin dengan firman Maka firman itu berubah kehidupan Karena itulah Bapak Ibu dalam doa Rasul Paulus Dalam investasi masalah satu Dia berdoa Aku berdoa kepada Allah Supaya Apa Kamu diberikan perbayuan dan pengertian Illumination Revelation Untuk apa To know God Untuk mengenal Allah Dengan sempurna Kalau kita sudah mengenal Allah Maka kita dapat melakukan kehendak Allah Kehendak Allah Keinginan Allah Penurutan kepada kehendak Allah Ini yang paling penting sekali Bapak Ibu perhatikan Tau melakukan kehendak Allah Yang pertama Adalah Tau Memiliki the spirit of obey Disitu Obey and submission to his father authority Memiliki penundukan kepada otoritas orang tua Disitu Seseorang yang tidak mau diatur Yang tidak mau Diatur oleh roh Diatur oleh pribadi Tuhan Diatur oleh otoritas-otoritas yang ada Dalam organisasi gereja Organisatoris Kemudian dalam organisme ilahi Dimana ada Spiritual kapanan Spiritual fanship Yang Allah taruh Dan tetap tanamkan di dalam gereja lokal Maka seseorang itu Tidak bisa bertumbuh Tidak bisa memahami Bagaimana roh Allah bekerja Atas tuntunan pengembalaan dalam gereja lokal Perhatikan dengan baik Karena itu Daud melakukan Kandang Allah Karena Daud mengerti Dia terbiasa memiliki relasi Dengan Allah Dia dapat memahami Isi hati Allah Dia dapat memahami Perasaan Allah Kalau Anda tidak bergaul dengan saya Anda tidak intim dengan saya Anda tidak akar dengan saya Bagaimana Anda dapat memahami Bagaimana Anda dapat memahami Apa yang saya mau Bagi yayasan di tempat ini Apa yang saya mau Bagi gereja di tempat ini Apa yang Tuhan inginkan Begitupun juga Kalau saya tidak memiliki Keintiman dengan Tuhan Tidak bergaul dengan Tuhan Bagaimana saya dapat membawa Anda semua Untuk mengenal Allah dengan baik Dengan benar Selain Anda pun di hubungan pribadi Tapi dari timbar Pengajaran mengajarkan Anda Untuk Anda menjadi Pribadi-pribadi yang kritis Pribadi-pribadi yang Dibenarkan Dibenamkan dalam kebenaran Memiliki pengertian Tidak saja memiliki ketatan Tapi kritis Ketika seorang pemimpin Keluar daripada kena kalah Maka Anda wajib untuk mengkritisinya Itu harus Pemimpin tidak boleh Menolak kritis Anda mengkritisi dia Selama dia Keluar dari kebenaran Tapi selama dia ada dalam kebenaran Melakukan nilai-nilai Alkitab dia Anda harus sabit Perhatikan itu dengan baik Bapak-Ibu perhatikan Anak-anak yang dirahmati Daud melakukan Gendak Allah pada samannya Untuk melakukan Gendak Allah The first point tadi adalah Submission Setiap pribadi kita Harus mengikatkan diri kepada Allah Menjadi pribadi Yang dekat kepada Allah Close up to God Know about God And make him known In our daily life Bagaimana mengenal Allah Yang pertama Memiliki pergaulan Dengan A A Everyday How you can make a friendship With God In your daily life Reading that Bible Here it come from The word of God Faith come from And come from By him The word of God Iman timbul oleh Pendengaran Dan pendengaran Dan akan Firman Dalam Yohanes Pasal 8 Ayat 32 If you know About the truth The truth Shall make you free Jika anda mengenal Firman itu Anda mengenal Kebenaran itu For us True is the Personality of Christ Untuk Kristen Untuk kita Kebenaran itu Kebenaran itu adalah Kristus Adalah Peribadi Kristus Karena itu Bapak ibu Menampakan dirimu Dalam kebenaran Untuk dekat dengan Tuhan Anda perlu bergaul Itu gak sebentar Butuh waktu Anda bayar harga Baca Alkitab Memiliki waktu Saat ketubuh Dengan Tuhan Waktu-waktu Sendiri Dengan Tuhan Take a time To pray To worship To praise God Dauat memiliki Waktu Dengan Tuhan Dauat memiliki Persekutuan Dengan Tuhan Ketika dia ada Di padang Mengembalakan Dua-tiga ekor domba Dia membawa ke Kecak Disitulah dia memuji Dia menaikkan Persembahan Ujian kepada Tuhan Dia ibadah Di padang Yang terbuka Dia menaikkan Lagu kepada Tuhan Dia menaikkan Hanya engkau Pribadi Yang mengenal Hatiku Tiada yang Kesempunyai Bagimu Seluruh isi Hatiku Kau tahu Setiap hari Dalam menaikkan Masmur dan Kujian Dan dia menjadi Seorang Komposor Yang luar biasa Because David Herm Good and Deeply Relationship With God Jadi syarat Bagaimana Seseorang Mengenal Kehendak Allah Seseorang Melakukan Kehendak Allah Adalah Dia memiliki Persekutuan Memiliki Relasi Dengan Allah Dalam Tuhan Dalam Pujian Dalam Pembacaan Sehingga Dia mengetahui Sehati Allah Kalau Anda Tidak pernah Memenamkan Diri Dalam Firman Bagaimana Anda tahu Perasaan Allah Bagaimana Anda tahu Keinginan Allah Bagaimana Anda tahu Keinginan Majikan Keinginan Tuhan Kehidupan Kristian Adalah Kehidupan Yang berbeda Anda harus Mengenal Pribadi Allah Lewat Pergaulan Mengenal Bukan Lewat Pemahaman Pengetahuan Kita Mengenal Allah Kita Belajar Tentang Allah Lewat Alkitab Ini Tidak Saja Anda Membaca Tapi Kita Memiliki Pengalaman Untuk Relasi Karena Allah Itu Pribadi Karena Kebenaran Itu Pribadi Kebenaran Yang Kristen Memiliki Adalah Kebenaran Yang Berbeda Dengan Kebenaran Di Luar Sana Anda Lihat Kebenaran Orang Tulis Kebenaran True Lalu Orang Memberikan Tak Klien Orang Memberikan Beberapa Kata Untuk Menterjimakan Definisi Kebenaran Itu Kebenaran Yang Di Luar Sana Sehingga Dengan Kebenaran Itu Orang Di Luar Sana Dapat Beritorita Orang Mendefinisikan Kebenaran Membuat Sebuah Kata Lalu Memberikan Arti Di Belakang Kata Tapi Kebenaran Bagi Kristen Itu Berbeda Kebenaran Bagi Kristen Adalah We have A deeply Relationship With God Why? Because Jesus Is a Personal Karena Yesus Adalah Pribadi Sehingga Kita Dapat Bertemu Kita Dapat Berrelasi Dengan Pribadi Person To Person With Christ Person To Person With Holy Spirit Because Holy Spirit Is Personal Pribadi Anda dapat Menyembadi Seperti Lagu Yang Kita Naikkan Tadi Apa Tadi Lagu Firman Tadi Roh Kudus Hadir Disini Mengalir Dibait Sunci Perkara Ajai Pun Terjadi Kuasa Kudus Sanyata Karena Roh Allah Sedang Bekerja Lihat Rok Kudus Pribadi Pribadi Karena Itu Kebenaran Di luar Kristen Adalah Kebenaran Retronika Kebenaran Mutlak Bagi Kita Adalah Kristus Dengan Menenggelamkan Diri Dalam Kebenaran If you know About the truth The truth Shall make you Free It's easy To us To understand The Willingness Of Christ Dengan Mudah Kita Memahami Kehendak Tuhan Dengan Gampang Karena Kita Mempenamkan Diri Dalam Kebenaran Alkitab Mencakup Final Semua Kehendak Menjelaskan Tentang Pribadi Allah Keinginan Kehendak Siapa Dia Siapa Pribadinya Ini kalau Kita gak pernah Baca firman Bagaimana Kita mengetahui Tentang Allah Katakan Amin Firman Yang Memperdekat Firman Firman Berkata Kau Besertaku Maka Kuat Roh Dan Jiwaku Firman Tuhan Tiada Berubah Dahulu Sekarang Selama Lamanya Tiada Berubah Perhatikan Firman Itu Merubah Kehidupan Manusia Orang Yang Melakukan Kehendak Allah Dia Tahu Karena Dia Membaca Firman Dia Dekat Dengan Firman Itu Dan Firman Itu Menjadi Kegemaran Dan Kehidupan Sehingga Dia dapat Mengetahui Kehendak Tuhan Kehendak Majikan Kita Kehendak Raja Kita Lihat Disitu Orang Yang Dapat Memahami Kehendak Allah Yang Pertama Tadi Adalah Dia Memiliki Submission Yang Kedua Dia Memiliki Waktu-waktu Yang Deeply Yang Dalam Doa Pembacaan Firman Dan Budian Penyembah Karena Itu Cara Seseorang Bergaul Dengan Allah Tidak Ada Cara Yang Lain There's No Way How A Christian Make Relacency With God Only With Reading The Bible With Pray And With Worse There's No Other Way Tidak Ada Cara Yang Lain Tidak Ada Cara Yang Lain Bagi Seorang Kristen Untuk Memiliki Relasi Dengan Allah Kecuali Anda Memuji Anda Menyembah Anda Membaca Firman Tuhan Dan Kemudian Mengaplikasikannya Dalam Hidup Ini Logos Yang Anda Baca Ini Akan Menjadi Hidup Dihidupkan Oleh Roh Kedus Sehingga Manusia Antropos Pneumatikos Manusia Roh Itu Dapat Tentu Kepada Alam Ketiga Ada Konflik Kehidupan Yang Terjadi Dalam Hidup Maka Anda Memilih Yang Baik Dan Benar Karena Itu Berubah Oleh Pembaharuan Duri Kehendak Allah Selalu Menjadi Tujuan Utama Kehidupan Allah Manusia Manusia Yang Dipakai Oleh Allah Tidak Ada Cara Yang Lain Tidak Ada Tema Yang Lain Dalam Era Kita Dalam Saman Kita Kita Melihat Kemajuan Teknologi Kemajuan Saman Bahkan Moral Manusia Tenggelam Di Dalam Rusak Tuhan Berkata Lihat Disitu Bahwa Orang Yang Mengasih Hidunya Menjadi Musuh Allah Bahkan Tuhan Berkata Dalam Korintus Masal Yang 16 Ayat 20 Anda Buka Anda Baca Disitu Tolong Berhenti Siapa Yang Tidak Mengasih Alat Terkutu Siapa Yang Tidak Mengasih Alat Terkutu Anathema Itu Sebuah Seruan Yang Sangat Keras Di Zaman Ini Tidak Ada Kehendak Yang Lain Perhatikan Matius Pasal 4 Ayat 17 Since The day This Spreeze The Gospel Repent Because The King Of Blood Is Near Bertobata Sebab Kerajaan Surga Sudah Sudah Dekat Daud Melakukan Kehendak Allah Pada Samannya Kata Melakukan Kehendak Allah Ini Sangat Penting Bagi Kita Kesuksesan Terbesar Bagi Seorang Manusia Adalah Dia Dapat Melakukan Keinginan Tuhan Pada Zaman Kerajaan Persia Dan Zaman Kerajaan Cina Anda ketik Di google Anda menemukan Ada yang namanya Kulis Kasim Kasim adalah Seorang Pelayan Pribadi Raja Laki-laki Biasanya Laki-laki Itu yang Dikususkan Bagi Raja Dia Melayangi Raja Bahkan Kepalanya Pun Menjadi Taruhan Kalau Raja Muntah Dalam Kerajaan Persia Dan Kerajaan Cina Kasim Itu Dia Yang Laki Alat Vitalnya Dicebiri Dipotong Supaya Yang pertama Dia tidak menjadi Musuh Raja Dia tidak Menghasilkan Keturunan Seumur Hidupnya Dia hanya Melayani Tuhan Itu Kasim Pelayan Raja Dari Google Kasim Sepanjang Umurnya Dia hidup Melayani Tuhan Dalam Cerita Daud Adalah Seorang Kasim Allah Dalam Hal Etitud Dan Hal Perilah Bagaimana Raja Daud Melayani Allah Dia melayani Allah Dengan Segenap Dia melakukan Perintah Dia melakukan Kehendak Allah Kita hidup Di era Yang modern Era Yang Milenial Anak-anak Hari ini Tidak lagi Melakukan Kehendak Orang Tuhan Menjadi Degenerasi Milenial The Millenial Generation There's Many Examples Everyday Upload On Social Media You will find Anda bisa menemukan Bagaimana Anak Berontak Kepada Orang Tua Karena Tidak Dikasih Internet Dan Game Dan Segala Macam Anda Dapat Menemukan Berita Itu Dengan Gampang Di Instagram Di Youtube Dimanapun Bapak Sudah Ada Anda Lihat Generasi Milenial Adalah Generasi Yang Tidak Untuk Kepada Otoritas Yang Mau Free Kebebasan Itu Bukan Berarti Anda Kebebasan Dunia Mencoba Untuk Terpisah Dari Alam Dunia Mencoba Untuk Berkata Bahwa Orang Kristen Yang Segala Tatanannya Yang Diatur Oleh Alkitab Itu Idiot Tapi Dunia Dunia Seperti Itu Dunia Yang Merentak Kepada Alam Even Though The World Around Us Sekali Punya Di Sekalipun Kita sedang berubah Tapi Firman Tidak Berubah Katakan Amin Firman Tidak Berubah Pada Zaman Ini Pada Era Ini Kita harus Menjadi Perbadi Yang Berbeda Kita Menunjukkan Attitude Yang Berbeda Bagaimana Menjadi Seorang Kristen Yang Melakukan Kehendak Alah Dan Menjadi Orang Orang Di Sekalipun Kita Karena Kebenaran Alkitab Itu Berbeda Dengan Kebenaran Luar Sanya The True Opinions Berbeda Dengan Biblika Opinions Pendapat Tunya Berbeda Dengan Pendapat Alkitab Anda dapat Menemukan Anak-anak SFP Itu Masih SFP Tapi sudah Upload Foto Cium Ciuman Raba-rabaan Di Instagram Apa Siapa Belide Siapa Laki-laki Yang SFP Terkenal Bolo Belibi Atau Siapa Perhatikan Disitu Bagi Anda Bagi Kita Yang Kristen Itu Berbeda It's not Our Failure Itu bukan Failure Kita Jangan Bikin Oh Iya Karena Dintang Banyak Orang Susah Lalu Itu Perilaku Itu Perilaku Itu Perilaku Manusia Anda Bahaya Itu Perilaku Yang Merusak Itu Bukan Nilai Kristen Anda Boleh Punya Social Media Anda Boleh Punya Instagram Anda Boleh Punya Youtube Dan Facebook Tapi Ingat Sumber Utama Dan Perilaku Hidup Kristen It's Come From Bible Katakan Sumber Utama Perilaku Kristen Adalah Alkitab Itu Sumber Utama Perilaku Hidup Kristen Bersumber Daripada Alkitab Bukan Daripada Instagram Social Media Even Don Investor On Social Media Berarti Sekalipun Banyak Pendidikan Social Media Tapi Sumber Utama Alkitab Sumber Utama Perilaku Kita Pikiran Kita Pola Pikir Kita Habitat Kita Hentus Perilaku Hentus Itu datang Daripada Alkitab Daripada Firman Yang Tidak Pernah Salah Katakan Amin Tidak Para Firman Tuhan Tuhan Berkata Bahwa Segala Tulisan Yang Di Hal Yang Di Wahyuban Oleh Allah Yang Di Perkatakan Oleh Allah Bermanfaat Untuk Mengajar Kita Mengajar kita Memberikan instruksi bagi kita How to become a good personality Menjadi pribadi yang baik Pribadi yang benar Pribadi yang mengesihi Allah Pribadi yang memahami Allah Pribadi yang melakukan kehendak Allah Yang kedua Mengajar Mengatakan kesalahan Tidak ada kita punya sehebat Yang menyatakan kesalahan Salah satu contohnya adalah bahwa Roma 3.23 Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Kemuliaan Allah Alkitab kasih tau We are a sinner But by the grace of God We have redeemed Kita sudah ditebus selamatkan Jadi kita orang berdosa yang sudah ditebus Tidak ada orang benar Tapi manusia orang Berdosa yang ditebus Dan diselamatkan Untuk hidup dalam kebenaran Akibat respon Daripada diselamatkan Itulah dia hidup dalam kebenaran Katakan amin Yang berikut Apa? Memperbaiki kalah Memperbaiki kalah Tuhan Firman Tuhan dalam asma 119 Ayat 9 berkata dengan Apakah seorang muda mempertahankan kalah Kauannya menjadi bersih Yaitu dengan menjaga sesuatu dengan firman Firman Tuhan hanya Firman only the word of God Yang berikut Membawa kita kepada keba Keba naam If you know about the truth The truth shall make you free Ini hebat sekali firman ini Karena itu Bapak Ibu Daud melakukan kehendak alam pada samannya Kata pada saman itu menunjukkan Waktu dimana Daud hidup Waktu dimana Daud hidup Saya lupa Daud hidup berapa Umurnya berapa Tapi Daud hidup Dalam eranya dia Dalam samannya dia Dia hidup Dan dia melakukan kehendak kalah Hanya satu cerita Yang Membuat Daud jatuh Yaitu Daud bersina dengan Bensebah Ada beberapa catatan yang saya lihat Dari Daud Disitu Daud bersina dengan Bensebah Lalu yang terakhir Pesannya Daud itu yang sangat miris Pesannya Daud Setelah dia mau mati Dia pesan dulu Dia kasih amanah Kata-kata terakhir Dia bilang Jangan biarkan Yang si uban itu turun Kedalam dunia orang mati Dengan tenang Artinya dia suruh Anak di Salomo Untuk bunuh pamannya Daud punya sepupu Namanya Yoak Yoak itu panglima perang Yoak ini pernah bunuh Abner panglima Israel Di kota Kota Namai Atau kota perlindungan Di Hebron Perhatikan disitu Pesan Daud terakhir Sebelum dia mati Lalu dia suruh bunuh orang Hanya dua hal ini Yang saya temukan Di dalam pembacaan Selebihnya daripada itu Bagaimana Daud menangkan Bagaimana Daud menangkan Bagaimana Daud mencuci Daud menempat Bagaimana Daud menerasi Orang kudus Yang kita bukan berarti Orang yang lukut dari kesalahan Tapi orang yang Mau berubah Daud takut dalam dosa Tapi dengan gampang Ketika ditegur oleh Nabi Nata Dia berubah Dan kembali lagi Untuk mengerjakan Pengudusan Lihat Orang yang dekat Dengan Tuhan Yang suka memuji Menyembah Tuhan berkata Rahasia Dan percantiannya Diberi Diberitakan Orang yang memahami Mengerti Isi hati Allah Daud tampil Sebagai The man That who is Understanding The heart of God Di satu sisi Kerajaan Israel Dipimpin oleh Raja Saul Yang tidak melakukan Kendak alam Berontak kepada Perintah Tuhan Melalui perintah Tuhan Berontak kepada Keinginan Tuhan Itu disebut Durha Tuhan berkata Melakukan Kendaknya Jauh lebih penting Daripada Korban Bekaran Dan Sesebahan Alam Benar Rencana Israel Dipimpin oleh Daud Karena itu Dia mencari Di antara Putra-putri Israel Tuhan Tidak melihat Hak Melihat Bentuk tubuh Ada pintar Tuhan Melihat Hak Tuhan Mencari Orang yang Dekat Dengan dia Dan Tuhan Menemukan Daud Seorang yang Dekat dengan dia Yang memiliki Dekat dengan dia Itulah sebabnya Yohane Pasal 4 Ayat 20-23 Berkata Bahwa saatnya Tiba Tuhan Mencari Penyembah-penyembah Yang benar Yang menyembah Alah dalam Ruh dan kebenaran Karena Ganti Spirit Spirit Meet spirit Amen Spirit Cannot Meet Pesik But spirit With spirit Because God is spirit Itulah sebabnya Ketika Daun Memuji Menyembah Tuhan Berkata Daud Dia menarik Bagi Tuhan When the speed Of the law Is damp On me And I will Dance As life Every dance Kalau Ruh Allah Ada Di dalam Kuku Kan menari Seperti Daud Menari Bagaimana Ruh Allah Mau mengerjakan Kehinan Dan Kehendaknya Jika Seseorang Tidak terbiasa Memuji Menyembah Dalam Ruh Dan kebenaran Amin Itu Allah mencari Orang Dan dia menemukan Daud Seorang yang Suka Menyembah Karena Allah Punya visi Bagi Israel Dan dipimpin Oleh Daud Dia mentaati Daud Sehingga Rencana Allah Visi Allah Isi hati Allah By True by David Lihat disitu Melalui Dan oleh Daud Terjadi Seorang Yang Berkenan Di hatiku Dan Alkitab Berkata Allah Mendapat Ditahu Seorang Yang Berkenan Di hatiku Pergaulan Akan Melahirkan Hal-hal Yang Luar biasa Keintiman Akan Melahirkan Hal-hal Yang Luar biasa Orang Yang Suka Dekat Menyembah Memuji One Day God Come David When David Enter The Battle Fit Ketiga Tahun Memasuki Peperangan Ladang Peperangan Medan Perang He Meet With The Opportunity That God Prepare To Him Dia Bertemu Berjumpa Dengan Kesempatan Yang Tuhan Sediakan Bagi Dia Dia Membawa Makanan Bagi Saudara-saudara Yang Tertua Eliab Elishamah Dan Lain-lain Tapi Perhatikan Dan Tiba-tiba Tentara Filistin Itu Berteriak Dan Mencemu Allah Berhari-hari Day by Days Colengat Menghina Dan Menghujat Allah Dan Dia Berkata Kepada Israel Ayo Israel So For Me You're Hero Pahlawan Come to The Front And We Fight Tapi Day by Day Tidak Ada Dan Hari itu Tampillah Daud Yang Terbiasa Berkelahi Dengan Singa Beruang Menghancurkan Serigala Mungkin Kualifikasi Mereka Berbeda Karena Daud Bukan Seorang Percuri Kualifikasi Mereka Berbeda Secara Ketentaraan Berbeda Skill Berbeda Daud Cuma punya Tongkat Gembala Dan Ali-ali Yang Ada Pada Goliat Tidak Dibiliki Oleh Daud Semua Skill Dan Kealian Berperang Perhentikan Baik Tetapi Yang Dimiliki Oleh Daud Tidak Pernah Dimiliki Oleh Goliat The Living Son Of God The Almighty God Allah Yakin Yang Menciptakan Langit Dan Yang Dibiliki Oleh Daud Itulah Keyakinan Itulah Iman Yang Luar Biasa Dia Memiliki Iman Yang Luar Biasa Dia Tahu Sihannya Allah Dia Tahu Kehendan Allah Dan Allah Memberkati Dia Tidak Mungkin Waktu Lama Hanya Dengan Batu Sebuah Batu Menancap Di Cidat Dan Roboh Jatuh Tumbang Kedepan Daud Memenggal Kembalanya Sampai Dia Menjadi Raja Suku-suku Israel Dia Memerintah Dan Menanggungkan Dalam Sebuah Peperangan Daud Bertanya Tuhan Tuhan Apakah Aku Maju Tuhan Berkata Jangan Buatlah Lingkaran Nanti Kamu Dengar Dengar Kereta Perang Disitu Aku Akan Maju Daud Sampai Tiga Kali Tuhan Aku Akan Maju Jangan Maju Daud Sampai Tuhan Karena Dia Terbiasa Menempatkan Diri Dalam Tuntunan Dan Kendak Allah Dia Tunggu Komando He Needed Komando Komando Holy Spirit By the Spirit Of the Sopron God Lihat Disini Kalian Ketika Daud Tanya Tuhan Saya Maju Tuhan Berkata Maju Saya Berikan Semua Ini Kedalam Tangan Dipabat Habis Orang Filistik Daud Terbiasa Bergaul Intim Dengan Tuhan Bapak Ibu Perhatikan Itulah Syarat Seseorang Bergaul Intim Dengan Tuhan Karena Allah Menyatakan Isi hati Dan Rahsia Depada Demand If 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 Kalau Anda Dekat Saya Tahu Keinginan Saya Bagi Panti Bagi Yayasan Tahu Keinginan Saya Bawa Anda Berubah Anda Diajar Kata Dengan Mudah Anda Dapat Mengerti Saya Anak Anak Khusus Berhentikan Disini Yang Berikut Adalah Pada Samannya Saya Mendapatkan Sebuah Kalimat Yang Bagus Dari Seorang Teman Di Facebook Dia Tulis Disitu Contra Mundum Dalam Bahasa Latin Contra Itu Artinya Melawan Resis Mundum Itu Contra Mundum Pada Saman Ini Kita Harap Menjadi Pribadi Yang Contra Dengan Dunia Contra Mundum Since You And We Believe To Christ Confess To Follow Jesus We Are Different Itu Ingat Baik Saya Terima kasih Anda Dan saya Percaya Bahwa Kita Ini Mulit Yesus Maka Sejak Saat Itu Kita Tampil B Tampil B Kita Menjadi Anomali Since We Believe To Christ In This Moment At The Moment We Must Be Different Sejak Anda Mengaku Saya Menikuti Yesus Saya Christ Maka Sejauh Itu Anda Harus Berbeda Kalau Orang Bunya Sana Begini Yang Laki Laki Anda Harus Berbeda Amen Orang Bunya Mulut Kotor Binatang Semu Keluar Anda Harus Tampil Tampil Beda Karakter Mereka Rusak Kelakuan Mereka Moral Amoral Anda Harus Tampil Beda Kontramundo Saman ini Berbeda Tuhan Berkata Bahwa Dunia ini Setenglejak Dengan Keinannya Tapi Orang Melakukan Kendakalakan Hidup Selamanya Pembangunan Indonesia Infrastruktur Maju Tapi Anda Perhatikan Moralitas Orang Orang Rusak Manusia Mahasiswa Yang katanya Sudah Maha Atas Siswa Sudah Melewati Siswa SD SMP SMA Disebut Mahasiswa Bukan Mahasiswa Ya Sekarang Kalau demo Tidak lagi Pakai ini Pakai Dengkuru Bakar Bakar Merusak Itu disebut Mahasiswa Moralitas Rusak Ancelop Dimana Anda Perhatikan Anda Menemukan Moralitas Orang Jadi rusak Aik Orang Dipakai Untuk Mencari Naftar Mencari Uang Iya kan Perseteruan Antara Siapa Yang dibilang Youtuber Terkenal Ata Halilitar Tapi Perilaku Amoral Yang sekarang Terjadi perang Antara Dia dengan Baby Faye Perhatikan Dipikir Oh moralitasnya Baik Karena itu Kita tidak tergantung Kepada Public Figur Public Figur Kristen Kita adalah Kehidupan Para pahlawan Iman Di Alkitab Anda baca Dalam Ibrani Pasal Yang ke Sebelas Itu kehidupan Anda dapat Contoh Abraham Ikuti contoh Anda Contoh Yusuf Ikuti contoh Anda Mau ikuti Contoh Daniel Ikuti Contoh Paul Semua Jadi Idola Kita Adalah Idola Para Tok Dalam Alkitab Saya Orang Yang Puritan Atau Kaku Sekali Untuk Kebenaran Tidak Ada Contoh Lain Memang Kita Harus Hidup Pada Jaman Ini Harus Keras Dan Ketat Dengan Kebenaran Karena Itu Bapak Ibu Perhatikan Dauh Melakukan Kehentak Alam Pada Samannya Pada Waktu Kita Hidup Pada Waktu Kita Ini Baik Kita Menggunakan Waktu Kita Dengan Bahaya Benar Pemaskur Berkata Bahwa Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari-hari Kami Hidup Supaya Kami Mengerti Kami Bijaksana Ada Yang Tahu Dia Besok Bisa Hidup Sampai 20 Tahun Kedepan Ada Yang Tahu Tidak Tidak Harus Orang Yang Tahu Nah Karena Itu Sudara Perlu Yang Saya Memiliki Interdependen Hidup Yang Bergantung Kepada Allah Nafas Tuhan Beri Keselamatan Adugerah Masih Sombong Yang Salah Satu Kita Para Nabi Berkata Bahwa Manusia Itu Seperti Belalang Bahkan Ada Juga Berkata Manusia Seperti Cacing Nah Kalau Dalam Perumpamaan Nabi Itu Dibilang Kamu Belalang Kita Cacing Atau Belalang Maka Kita Kalau Belalang Laki-laki Belalang Pake Das Kau Belalang Perempuan Pake Lipstick Pake Antik Itu Kata Alkitab Hebat Yang Belalang Pake Lipstick Pake Antik Itu Kata Nabi Yesaya Perhatikan Di Bumpamakan Karena Itu Manusia Tidak Boleh Sempong Justru Melalang Pada Waktu Pada Saman Ini Karena Itu Kita Berdoa Tuhan Ajak Kami Berikan Kepada Kami Hati Yang Menjaksana Menghitung Hari-hari Dimana Kami Hidup Lalu Kita Hidup Pada Waktu Kita Pada Saman Ini Perhatikan Tiga Jenis Waktu Hora Yang Pertama Katakan Hora Itu Menit Detik Kairos Itu Momentum Jadi Kita Hidup Mengisi Dalam Sehingga Kita Dapat Menangkap Momen Allah Kairos Dapat Menyenangkan Hati Allah Pada Era Dimana Kita Hidup Selama Kita Hidup During Living On The Every Day Setiap Hari Berusaha Tidak Untuk Melakukan Genda Allah Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Menyanyikan Lagu Itu Kalau Anda Yakin Bahwa Anda Sudah Benar-benar Mau Hidup Bagi Allah Jangan Pernah Menyanyikan Lagu-lagu Yang Anda Merasa Bahwa Perilaku Hidup Anda Belum Sampai Dapada Lagu Itu Contoh Tuhan Ku Menyenangkan Kapan Kau Menyenangkan Sampai Ya kan Jangan Pernah Ku Berikan Hatiku Dan Jiwaku Semuanya Bagimu Tuhan Tuhan Jangan 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 Pernah Bila Ujilah Aku Tuhan Cobalah Aku Tuhan Jadi Coba Di Uji Belum Berbobot Berkualitas Ya kan Apalagi Nyanyi Mataku Tertuju Padamu Tuhan Bila Matamu Tertuju Kepada Orang Lain Dibilang Kepada Saya Ya kan Ada Satu Mahasiswa Yang praktik Di gereja Suatu hari Dia Bikin Pujian Dia Tidak Tau Tidak Sadar Ibu Gembala Ibu Pendetanya Istri Gembalanya Matanya Dulu Tidak Menyinggung Ya Timur kan Bukan Duling Normal Katanya Duling kan Sekeleng Orang Mata Sekeleng Dia Nyanyi Mari kita Menyemang Tuhan Memfirman Tuhan Dia nyanyi Mataku Tertuju Padamu Tangannya Pasti Gembala Kan Dia nyanyi Kata Mataku Tertuju Padamu Kan Ibu Gembala Mata Sekeleng Ibu Gembala Langsung Wih Atas Wajinya Pak Wih Kurang Acar Ini Besok Jangan Dikati Pujian Lagi Karena Menghina Tuhan Menghina Ibu Gembala Katanya Langsung Perhatikan Kita Harus Menjadi Pribadi Yang Original Tidak Hipokrit Tidak Munas Ya Wih Mas Bapak Ada Wih Satu Bawa Mas Bapak Ada Kacau Berantakan Real Dengan dirimu Sendiri Nah Lihat Disini Ini yang Tuhan Mau bagi kita Pada era Kita Pada saman Kita Lalu Daud meninggal Disitu Daud Meninggal Tapi Ada Warisan The Spiritual Heritage That We Got From The History Of David Ada Warisan Iman Yang Dapat Kita Pula Cari Salah Satu Warisan Iman Itu Adalah Daud Menjadi Pribadi Yang Berkenan Di Hadapan Allah Karena Kesukaannya Akan Firman Kesukaannya Akan Pujian Akan Menyempat Kedekatannya Dengan Allah Itu yang Membuat Allah Menyatakan Banyak Hal Kepada Daud Karena Itu Kita Hidup Di era Ini Di Sekeliling Kita Pembangunan Semakin Maju Tapi Moralitas Semakin Rusak Orang Hidup Dari Pola Pikir Perbuatan Hancur Dan Rusak Nah Kalau Anda Tidak Dibenamkan Diri Kepada Kebenaran Firman Tuhan Bagaimana Anda Menjadi Tuhan Amen The word Of That Is Very Important To Us To Keep Us From Every Evil That Every Time Can Attain Us Firman Tuhan Penting Untuk Menjaga Kita Daripada Setiap Perbuatan Jahat Yang Setiap Dapat Menyerang Kita By Attitude The Moralitas Perhatikan Disitu Dan Perbuatan Perbuatan Yang Lain Yang Dapat Menyerang Kehidupan Kristen Kalau Tidak Ditanamkan Disini Karena Itu Ideologi Orang Kristen Adalah God Ideology Perhatikan Mereka Bangun Pagi Berusaha Dengan Allah Setiap Hari Everyday Orang Israel Berusaha Dengan Allah Sehingga Allah Itu Mewarnai Hilf Mereka Tentunya Kita Harus Punya Skill Dan Kemampuan Kemampuan Untuk Bekerja Di Tidak Masih Masih Tapi Semua Itu Oleh Allah Kalau Anda Menjadi Seorang Illustrator Yang Baik Anda Dapat Menarangkan Nilai Dalam Setiap Hal Yang Anda Karyakan Anda Menjadi Penukis Yang Baik Anda Menampilkan Karya Yang Berbeda Anda Menjadi Seorang Penyanyi Yang Baik Penyanyi Yang Takut Tuhan Anda Menjadi Seorang Engineering Yang Takut Tuhan Anda Menjadi Seorang Bisnemen Apapun Pekerjaan Anda Bikin Batik Batik Anda Kesehatan Pola Apa Bajunya Anda Kesehatan Apa Kemuliaan Tuhan Baju Pengantin Anak Domba Hebat Pengantin Anak Ukir Dengan Segala Macam Anda Bikin Apa Saja Anda Harus Membawa Kemuliaan Gendak Kala Dalam Setiap Pekerjaan Dan Kehidupan Ini yang Tuhan Mau Bagi Kita Jadi Kita Membelajar Hari Ini Pada Minggu Yang Ketiga Ini Bapak Ibu Yang Diberkati Oleh Tuhan Jadilah Pribadi Yang Melakukan Gendak Kala Promosi Yang Datang Dari Tuhan Kalau Anda Setia Dalam Perkara Yang Kecil Anda Berkati Dalam Perkara Yang Besar Setia Dekat Intim Dengan Firman Dengan Kebenaran Anda Lihat Hal Yang Besar Yang Terjadi Dalam Kehidupan Tuhan Kami Bersyukur Untuk Hari Ini Untuk Kebenaran Yang Kami Dengar Di Hari Ini Tuhan Bapak Kami Berdoa Biarlah Kebenaran Ini Memerdekakan Kami Tuhan Kami Percaya Tuhan Bahwa Iman Timbul Oleh Pendengaran Dan Pendengaran Akan Firman Tuhan Kami Juga Percaya Tuhan Bahwa Tuhan Firman Itu Adalah Kekuatan Bagi Kehidupan Kami Tuhan Yakinkan Kami Hari Ini Akan Kesetiaan Kami Kepada Engkau Tidak Berubah Dan Keinginan Kami Adalah Tuhan Bahwa Kami Ingin Tuhan Melakukan Kenda Allah Di Era Di Zaman Dimana Kami Hidup Hari Terima Kasih Banyak Tuhan Terpuci Namamu Kami Berdoa Dan Kami Bersyukur Di Dalam Nama Tuhan Yesus Untuk Hari Ini Bapak Kami Berdoa Untuk Jemaat Yang Punya Berbagai Persoalan Dan Kehidupan Tuhan Yang Mereka Hadapi Kami Berdoa Tuhan Biar Kasihkan Runya Allah Menolong Mereka Dalam Kesulitan Kesulitan Hidup Lewat Berbagai Peristiwa Hari Hari Pengjaringan Mereka Kepada Engkau Selama Mereka Menumpang Di Bumi Ini Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Percaya Bahwa Tuhan Pertolongan Kami Datang Daripada Allah Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Ini Tidak Berubah Kami Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kau Memberkati Seluruh Jemaat Dengan Pekerjaan Rumah Tangga Mereka Dan Anak Dengan Pendidikan Sekolah Dan Orang Tuhan Berkati Anugrah Membagi Mereka Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Memucap Syukur Untuk Kemenaran Firman Hari Ini Yang Memerdekakan Kami Yang Membawa Kami Semakin Memahami Allah Semakin Memiliki Keintiman Dengan Engkau Di Dalam Nama Tuhan Yesus Terpujilah Engkau Tuhan Kami Sudah Berdoa Dan Syukur Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Haleluya Yang Sudah Diberkati Katakan Amin Tuhan Berkati Saya Kembali Kepada Was Terpujilah